Ya apa kabar Indonesia pagi kembali bersama Anda pemirsa kita akan dengar ya seperti apa kemudian ini respon warga berkaitan dengan adanya badan baru ya ini badan haji dan umroh sudah ada rekan kami Margaretha di lapangan. Selamat pagi Margaretha. Ya selamat pagi Kamarati Tiara dan juga pemirsa betul sekali untuk hari ini kami akan langsung menanyakan kepada masyarakat ini terkait respon dan juga tanggapan adanya badan baru badan haji dan umroh ini kita langsung tanyakan kepada narasumber kita disini ada bu cucu. Selamat pagi bu cucu. Ibu ini kan ada badan baru badan haji dan umroh dipisah dari kementerian agama ini Ibu ada respon dan juga ada kekhawatiran gak sih Ibu ini kan berdiri sendiri nih badan. Kata saya mungkin insya Allah ada perubahan yang lebih baik tentang keuangan tentang waktunya gue biar gak apa yang dana haji gak menunggu lama gitu. Baik Bu ini kan juga berdirinya sendiri ini di era kementerian Pak Prabowo ya ini ada harapan nantinya ada perkampungan Indonesia disana untuk melokalisir. Nah ini wajib gak sih Ibu menurut Ibu penting gak sih? Kata saya sih lebih wajib gitu biar apa buat para TKI atau TKW gitu ya dia bisa ibadah dengan niat dia sendiri gitu. Baik bu cucu terima kasih. Nah pemirsa kita mau langsung tanyakan kepada masyarakat lainnya disini ada Ibu Anggi. Selamat pagi Ibu Anggi. Selamat pagi Kak. Ibu mau tanya ini kan ada badan baru badan umroh dan haji yang dipisah dari kementerian agama. Ada respon atau tanggapan gak sih Ibu ataupun ini kira-kira bisa bawa perubahan atau perbaikan gak sih? Mudah-mudahan bisa sih Kak malah lebih bagus ya jadi dia lebih fokus itu gak kayak kemarin beritanya kan banyak yang telantar kayak gitu kan. Mudah-mudahan lebih bagus sih dia. Baik terima kasih Ibu Anggi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya pemirsa itu tadi respon dan juga tanggapan dari masyarakat mengenai badan baru badan haji dan umroh yang didirikan pada era Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian kembali ke Kamarati dan Tiara di studio. Baik terima kasih Margarita Novita atas laporannya dan juga perbincangannya dengan dua warga yang lebih positif ya melihat ada badan penyelenggara haji. Nantinya kedepannya beberapa poin Pak Zaki yang harus menjadi perhatian badan penyelenggara haji. Seperti mungkin transportasi Kak, akomodasi, tenda atau mungkin kuotanya tadi disinggung mungkin ngantringnya gak begitu lama. Apa yang biasa dirasakan atau dikeluhkan selama penyelenggaraan haji ini? Ya baik. Sebetulnya kalau masalah hotel, tenda, pesawat itu teknis kemudian. Tetapi yang lebih terpenting lagi adalah masalah regulasi. Istilahnya jangan sampai terulang apa yang terjadi tahun 2022. Saat itu Indonesia tiba-tiba diminta penambahan biaya masyair. Jelas mini itu ya? Jelas mini ya? Apakah itu kurangnya fokus, kurang fokusnya pemerintah atau kemenak dalam hal kontrak dan lain-lain, wallah alam. Cuma hal itu mengakibatkan dua opsi saat itu. Jamaah atau masyarakat diminta tambahan biaya atau ditanggung pemerintah. Akhirnya DPR menyetujui ditanggung pemerintah dengan nilai 1,4 triliun. Jadi kan itu mungkin potensi income yang berkurang atau kerugian. Nah di sisi lain, di tahun yang sama, Indonesia itu mendapatkan kuota tambahan 10 ribu. Yang akhirnya diputuskan tidak digunakan, terbiar begitu saja. Oleh karena itu ada baiknya ke depan, badan penyelenggara haji lebih fokus dengan timeline kontrak-kontrak haji, penyelenggaraan haji ini. Karena terus berjalan. Seperti contoh tahun depan ini mulai 23 Oktober sudah bisa mulai kontrak haji. Dan kontrak haji ini bisa tiga tahun ke depan. Seperti Singapura, Malaysia, Brunei itu tiga tahun ke depan kontrak masyairnya tidak setiap tahun harus lagi mengajukan ke DPR. Mungkin ke depan bisa lebih fleksibel masalah regulasi dan lain-lain badan penyelenggara haji ini. Jadi yang contoh tahun 2022 ini di satu sisi kita rugi mungkin 1,4 karena perlu penambahan biaya dari pemerintah, satu sisi 10 ribu kuota tidak dipakai. Karena lambatnya koordinasi dengan DPR dan lain-lain, Allah alam alasannya saat itu. Cuma yang jelas, kalau seandainya saat itu bisa langsung berkomunikasi dengan presiden atau mengeluarkan kepres sehingga 10 ribu bisa digunakan atau dijual kepada pihak swasta, penyelenggara swasta, mungkin 1,4 T itu bisa ter-cover. Ter-cover. Kalau saya hitung bisa ter-cover itu. Karena saat itu ibarat kuota pada saat itu seperti beras. Pemerintah punya beras. Kita kelaparan ini. Dan kenapa pemerintah membuang beras tetapi tidak menjualnya ke masyarakat, ke kita. Jadi ke depan harapannya tentu badan penyelenggara haji ini lebih luas lagi dalam regulasi, lebih intens lagi komunikasi dengan presiden dan juga DPR. Itu yang juga kita harapkan ya. Ya itu yang kita harapkan. Kita akan coba langsung tanya tanggapan dari Bang Daniel. Bang Daniel seperti apa tanggapannya termasuk juga mungkin target ke depannya setelah didirikan badan haji dan umroh ini. Bang Daniel. Tentu kami akan mendengar semua masukan ya. Terutama dari Ampuri, kemudian para pengamat tentu. Karena beliau-beliau ini tentu berpengalaman panjang terkait dengan penyelenggaraan haji dan Gus Irfat dan saya sedang berusaha terus untuk menghimpun semua masukan. Nah tentu semua masukan ini terkait dengan upaya kita mendorong regulasi yang lebih terang dan menguntungkan bagi jamaah haji kita di masa yang akan datang. Itu concern Pak Prabowo, itu concern Presiden dan ingin memastikan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia itu menjadi jauh lebih baik. Bagi Presiden Prabowo kan penyelenggaraan haji atau ibadah haji ini tidak sekedar terkait dengan ritual tahunan tapi juga ini jadi simbol umat. Karena tentu soal cita-cita tadi disebutkan cita-cita rata-rata bahkan semua muslim dan muslimah itu adalah berhaji. Sehingga perhatian Pak Prabowo Presiden dalam hal ini terhadap penyelenggaraan haji yang lebih baik itu sangat fokus. Dan kedua yang juga harus diperhatikan tentu ketika kita diskusi terkait haji ini bukan sekedar terkait dengan ritual tahunan tapi juga terkait dengan ada multiplier efek ekonomi. Kemudian ada simbolisasi kebudayaan dan sosial, ada simbolisasi politik juga disitu. Jadi banyak hal oleh sebab itulah kemudian penyelenggaraan haji itu harus dimaknai selain sebagai simbol ritual cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah tapi juga punya simbolisasi ekonomi, simbolisasi kebudayaan, sosial, dan politik. Kira-kira begitu Mbak Rati dan Mbak Tiara. Apa targetnya? Targetnya tentu tadi salah satu memang yang jadi PR dan seling disampaikan Pak Prabowo itu adalah tadi saya sebutkan Indonesian Village ya. Tapi dalam jangka pendek tentu yang menjadi target utama adalah perbaikan layanan haji untuk seluruh jamaah haji kita. Kemudian kedua tentu adalah bagaimana penyelenggaraan haji itu bisa menjadi simbolisasi multiplier efek ekonomi. Artinya dia punya dampak ekonomi untuk rakyat Indonesia di dalam negeri. Kemudian ketiga tentu adalah simbolisasi penguatan budaya kita di dalam negeri. Sehingga nilai-nilai Islam itu bisa menjadi nilai-nilai yang penting dan hadir di setiap umat Islam di Indonesia. Baik, tiga target yang menjadi fokus utama dalam jangka pendek untuk badan penyelenggaraan haji. Terakhir saya mau bergeser ke Pak Mustoli. Singkat saja poin penting apa masukan untuk badan penyelenggaraan haji? Ya, saya kira ini momentum ya. Saya baru ingat Bang Daniel bahwa beberapa bulan lalu saya juga diundang oleh DPR, badan keahlian DPR untuk revisi undang-undang pengurangan haji dan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, poin yang saya mau katakan adalah dengan hormat kepada Bang Daniel dan Gus Irfan untuk sesegera mungkin kemudian merilis kepada publik bagaimana kemudian nomenklatur dan kemudian roadmap yang ingin dicapai oleh badan penyelenggaraan haji ini. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana lembaga ini akan didesain begitu. Termasuk misalnya SDN, termasuk bagaimana visi-misinya dan tadi saya catat betul yang disampaikan oleh Bang Daniel terkait dengan multiplier effect. Lebih dari itu sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji yang selalu digelar setiap tahun dan negara kita memperoleh kuota besar ini kan bisa menjadi diplomasi budaya, diplomasi di kancah global. Nah, oleh karena itu saya mendorong supaya tidak hanya sekali lagi tidak hanya kemudian badan penyelenggaraan haji ini mengambil perannya dirjen PHU yang ada di Kementerian Agama. Tetapi melebur fungsi-fungsi yang ada di BPKH juga kemudian bisa menjadi ditangani oleh badan ini. Supaya apa? Supaya kan tujuannya Pak Prabowo mandat kepada badan penyelenggaraan haji ini saya kira kan salah satunya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, oleh karena itu penting untuk kemudian mensederhanakan birokrasi yang lebih efektif, lebih efesien sehingga kemudian tidak gemuk begitu ya. Maka kalau misalnya badan pengelenggaraan keuangan haji ini tidak dilebut dan kebetulan kan komisioner daripada BPKH itu akan berakhir 2026 tidak berapa lama, kira-kira 2 tahun lagi. Ini menjadi momentum saya kira supaya harapan bagi masyarakat ingin tadi optimalisasi peran badan ini menjadi lebih baik dan kemudian menjadi lembaga yang kredibel dan bahkan untuk diplomasi dengan negara tuan rumah khususnya Arab Saudi. Ini jika peran-peran ini semuanya itu diambil oleh badan penyelenggaraan ibadah haji saya kira ini menjadi bobot daripada diplomasi yang nanti akan dibangun oleh Bang Dahil dan Musit pun saya kira juga akan dilihat oleh negara tuan rumah dan negara-negara besar muslim di dunia yang mengirimkan jamaah-jamaah. Yang selama ini datang ke Arab Saudi untuk melakukan penyerangan ibadah haji. Saya kira seperti itu. Baik karena ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita harapkan bisa direalisasikan sebaik mungkin begitu ya termasukkan di masukan-masukan yang baik begitu. Tadi juga seperti apa yang sudah disinggung oleh Bang Daniel begitu targetnya yang utama adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat ini bisa melakukan ibadah haji dan juga umrah dan juga disinggung tadi Indonesian Village ya. Terima kasih banyak Bang Daniel Ansar. Kemudian juga Pak Mustoli dan juga Pak Zaki sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.